Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami berada di kawasan desa terpencil Bagian ketiga Sula Yang bernama desa Sukopangkat Jangan lupa subscribe kami Subscribe kami Sansien S-A-N-S-I-E-N Ini kita lihat Persawan mereka Dengan perbukitan Kiri kanan Desa ini diapit oleh perbukitan Intinya Di tengah-tengahnya sawah Dengan aliran air Yang menyejukkan mata Kemudian Jalan Ada yang Beraspal bagus Ada yang Belum Namun secara keseluruhan Hampir sama rata-rata Layak klinci Bercocok tanam Berekonomian mereka Hal utama Kulit manis Kayu-kayuan Surian tidak begitu banyak Kemudian tanaman-tanaman muda Saya pikir disini Kalau kita pantau Tanaman mudanya Sedikit ya Ini Lebih banyak Kulit manis Pisang-pisang Padi-padian Kita lihat disini Ini tanaman kulit manis Sudah rata-rata Semua Ada yang pikir Ini ada juga yang sudah dibuka Kopi juga ya Ini Ada juga Kiri kanannya kopi Jadi ada juga yang Kalau yang gundul-gundul itu Mereka sudah Menebas Kulit manis Sudah menghasil kulit manis Nanti mereka tanam lagi Tapi biasanya mereka Sebelum Kulit manis itu Itu Rimbun Mereka Menanaman tanaman muda Atau Menanam Kopi Jadi Inilah Perekonomian mereka Penuh dengan kulit manis Nah ini Nah inilah Desa Sukopangkat Itu Ini Biasanya Dari Simpang Tadi kan ada Dari video-video sebelumnya Simpang Sungai Betung Kan ada Itu saya bilang Ini arah kanan Sungai Simpang Sungai Betung Nah Dari Simpang Sungai Betung Dengan Tanjung Genting ini Yang belok ke kanan Arah Sebelum Sungai Betung Maka kita Melewati Daerah Desa ini Desa Sukopangkat Nah ini Ini yang mengarah ke Sungai Betung Atau Mengarah ke Sulat Delas Tanah Jadi Ini Kami masukkan ke Kategori Sukopangkat Sukopangkat ini Kategori Desa terpencil Tiga Karena Ada yang di ujung Itu Sungai Betung Sungai Betung Mudik Nah itu yang terjauh Nah Sampai ke Berbukitan Ya Tanaman-tanaman kulit manis Jadi Sebetulnya Nah ini Ini ada juga Kulit manis yang baru Mulai tumbuh lagi Nah itu Di bawah Jadi mereka Selang-seling dengan Kopi Nah ini Desa mereka Disini Ob Sudah Sudah RTH Baterainya Udah ada Tanda sinyal Baterai Hanya untuk pulang Kita lihat Tanaman kulit manis Yang sangat luar biasa Ada yang tua Ada yang muda Ini tanaman kulit manis Disini Bisa diambil Dalam Waktu Antara 7 sampai 10 tahun Ya Kemudian Antara 15 tahun Dengan 20 tahun Kalau 20 tahun Kulitnya udah tebal Nah ini Ini bentuknya Kayak gini Tapi hasil kulit manis Ini Luar biasa Untuk diekspor Oke berbagai Negara Tapi rata-rata Yang Negara-negara Menggunakan Bumbu-bumbu Rempah Untuk bahan Masakan Kemudian Untuk bahan-bahan Minyak Wangi Dan bahan-bahan Pengobatan Karena Sinelmon ini Sifatnya Panas Dan kita bisa Merasakannya Sendiri Kalau kita Campur dengan Teh Atau kopi Kayu manis Itu bagian rasanya Dan Untuk Minyak Pembuatan Minyak Apa namanya Itu Untuk masuk Angin Ini Itu Banyak lagi Kasiat-kasiat Yang lencet Sinelmon Ini Atau Kayu manis Ini Sangat banyak Kasiatnya Ini desa-desa Mereka Jadi Kalau mau Cari petani Jangan Cari Pagi Sampai Jam Empat Sore Kalau Bisa Cari Mereka Itu Sekitar Jam Setengah Lima Sampai Malam Jam Sembilan Jam Sembilan Keatas Itu Mereka Rata-rata Udah Tidur Jarang Mereka Kumpul Karena Besok Paginya Mereka Terdia Lagi Sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati